Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Pak Fakih Kali ini kita akan belajar tentang Iman kepada Rasul-Rasul Allah Sebelum kita mulai pelajarannya Marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rodi tubillahi robba wabil islamidina Wabi muhammadin nabi ya warasullah Rabbi zidni ilma warzukni fahma Amin ya robbal alamin Baik sebelum kita mulai pelajarannya Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini Yaitu melalui menonton video Peserta didik dapat menelaah Makna Iman kepada Rasul dengan benar Baik untuk selanjutnya Saya akan berubah wujud terlebih dahulu ya Tetap ikuti pelajaran kali ini Baiklah yang pertama Marilah kita mengenal arti Iman Iman secara bahasa Artinya adalah percaya Iman secara istilah adalah Meyakini dengan sepenuh hati Dan melaksanakan dengan perbuatan Mengucapkan dengan lisan Bahwa kita percaya Akan adanya Rasul Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iman kepada Rasul Adalah rukun iman yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Rasul-Rasulnya Sebagai teladan dan contoh bagi manusia Dalam menjalani kehidupan Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab Ayat 21 Artinya Sesungguhnya Telah ada pada diri Rasul Itu suri tauladan yang baik bagimu Rasulullah s.a.w. Itu pada suatu hari Berkumpul dengan para sahabatnya Seketika seorang laki-laki hadir dan bertanya Ya Rasulullah Apakah iman itu? Rasul kemudian menjawab Iman itu Kamu percaya kepada Allah Malaikat Kitab-kitab yang diturunkan Allah Rasul-Rasul yang diutusnya Hari kemudian Dan takdirnya yang baik dan yang buruk Baik dari sini sudah mengerti belum Tentang arti iman Coba berikut ini ada sebuah contoh Nah kalian punya seorang teman Teman kamu berkata Di saku celanaku Ada uang sebanyak 10.000 rupiah Hatimu membenarkan yang diucapkan oleh temanmu Nah itu berarti Kamu percaya bahwa ada uang di dalam saku temanmu Nah seperti itu kalian percaya Tetapi jika sebelumnya kalian telah melihat uang itu di saku sahabatmu atau temanmu tadi Lalu mendengar ucapan di atas Itu tidak dinamai dengan percaya tetapi tahu Baik anak-anak selanjutnya Kita bernyanyi terlebih dahulu ya Supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan Nah lagu kali ini Adalah lagu rukun iman Yaitu 6 rukun iman Kita nyanyikan dengan Nada lagu heli gugugugug ya Sudah tahu kan lagu heli gugugug Oke langsung saja kita praktekkan Kita nyanyi bersama-sama ya 1, 2, 3 Rukun iman ada enam Satu kepada Allah Dua kepada malaikat Tiga kepada kita Rasul keempat Kelima hari kiamat Keenam kodok dan kodar Rasul keempat Kelima hari kiamat Keenam kodok dan kodar Bagaimana? Menyenangkan bukan? Silahkan dinyanyikan ya Dengan teman-teman kalian atau sendirian Nanti lama-lama kalian pasti akan menghafal Rukun iman Baik sekian dulu untuk pelajaran kali ini Tentang iman kepada Rasul Kita akan lanjutkan di video berikutnya Atau di materi berikutnya Tentang sifat wajib Rasul Sifat mustahil dan sifat jais Rasul Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya